Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya aktifkan subtitel yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, Bab 342 membantu. Dulu Kinari Liu, Tianna Wang, dan Yuki Li berada di asrama yang sama dengan Angelin Wang, mereka selalu menindasnya, jadi Angelin Wang pindah. Meskipun begitu, ketiga orang ini tetap menindas gadis ini. Pertama kali, saat di kedai pangsit sebelah mereka memiliki percekcokan, lalu mereka bertiga disirami pangsit oleh Thomas Kinn. Kedua kali, saat Angelin Wang pergi membeli pakaian, mereka mengira pakaian Angelin Wang dibuang, jadi mereka mencarinya di tempat sampah. Thomas Kinn mengerjai mereka, dan membuat sekujur tubuh mereka penuh dengan sampah. Ketiga kali, Kinari Liu dan kawan-kawan mengutus orang memotong rambut panjang Angelin Wang menjadi rambut pendek. Hasilnya, Thomas Kinn malah mencukur rambut mereka hingga botak. Sampai sekarang, rambut mereka masih sangat pendek, setiap hari saat keluar rumah mereka hanya bisa memakai wig, kalau tidak sangat memalukan. Kinari Liu memiliki kebencian yang mendalam terhadap Angelin Wang dan Thomas Kinn, dia sangat ingin menghabisi mereka. Tuan muda kun, bantu aku, kalau berhasil aku akan menyuruh dua temanku menemanimu. Begitu mendengarnya Tuan muda kun langsung merasa senang, bagus sekali, ditemani tiga wanita. Katakan, kamu ingin aku membantumu melakukan apa? Saat Thomas Kinn dan Angelin Wang sedang makan, tiba-tiba dia mengeluarkan arloji dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Angelin. Arloji ini mirip dengan arloji yang sebelumnya dia berikan kepada Vivian, hanya saja ini bukan Rolex, tapi merek lain. Angelin Wang tidak suka terlalu mencolok, jadi Thomas Kinn tidak berani membeli arloji yang terlalu mahal, tentu saja, yang paling penting kegunaannya. Angelin, kamu bisa menekan tombol arloji ini. Kalau kamu menekannya tiga kali berturut-turut, jam ini akan mengeluarkan sinyal tanda bahaya. Kalau kamu berada dalam bahaya, kamu bisa menekan ini. Angelin Wang menerima arloji itu, dia sangat menyukainya. Bisa dikatakan, ini adalah hadiah pertama yang Thomas Kinn berikan kepadanya. Terima kasih, Kak Thomas. Pipi Angelin Wang sedikit memerah, lalu dia memakai arloji itu dengan hati-hati. Selesai makan, Angelin Wang kembali ke sekolah. Tuan muda kun membuntuti mereka, melihat Angelin Wang turun dari mobil, dan setelah Thomas Kinn pergi, dia mengirim pesan wechat kepada Kinnari Liu. Saat Angelin Wang kembali ke sekolah, dia pergi mengambil paket. Setibanya di kelas dia membuka paketnya, di dalam paket ada beberapa gulungan benang wall dan dua jarum panjang yang terbuat dari kayu. Angelin Wang membelinya beberapa hari yang lalu, musim dingin akan segera tiba dan cuaca semakin dingin, jadi dia ingin merajut shell untuk Thomas Kinn. Tadinya dia berpikir ini adalah hadiah pertamanya untuk Thomas Kinn, tapi tak disangka Thomas Kinn malah duluan memberikan hadiah kepadanya, jadi dia harus segera menyelesaikan shell ini. Dengan memanfaatkan jam pelajaran, Angelin Wang mulai merajut shell. Satu mata pelajaran berlalu, saat kelas selesai, guru pun pergi meninggalkan kelas, saat Angelin Wang hendak bangun, Kinnari Liu dan kawan-kawan mengepung Angelin Wang. Wanita jalang, hidupmu sungguh makmur. Kudengar sekarang kamu sudah makan di restoran kelas atas. Angelin Wang selalu ditindas oleh mereka bertiga jadi dia selalu ingin menghindari mereka. Beberapa saat ini hidupnya sangat tenang, tadinya dia mengira dia tidak akan berhubungan dengan mereka lagi, tapi tak disangka mereka datang untuk mencari masalah lagi. Angelin Wang menunduk, apa urusannya dengan kalian? Kinnari Liu mendengus dengan dingin, yo, wanita jalang, beberapa hari tidak bertemu, sekarang nada bicaramu sudah sehebat ini, karena memiliki pacar kamu sudah merasa hebat. Dr. Stranger, Bab 343 Penindasan Jelas sekali Kinnari Liu dan kawan-kawannya datang dengan maksud yang tidak baik, Angelin Wang berdiri dan ingin keluar, tapi dia dihentikan oleh gadis-gadis itu. Mau ke mana? Kinnari Liu merebut shell yang ada di tangan Angelin Wang, lalu mereka berkata nada bicara yang aneh. Wanita jalang, kamu benar-benar pandai menggoda pria, merajutkan shell untuknya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Angelin Wang mengertakkan giginya, apa urusannya denganmu? Kinnari Liu mendengus dengan dingin, apa urusannya denganku? Kamu mengambil tunjangan kemiskinan yang diberikan sekolah kepadamu untuk makan dan minum di luar, membeli barang mewah, dan menyewa mobil mewah. Kamu pikir kami tidak tahu perbuatanmu ini? Raut wajah Angelin Wang langsung berubah. Tidak, aku tidak membeli barang mewah, mobil mewah itu disewa oleh temanku selama dua hari untuk merayakan ulang tahunku. Selain itu, sekarang aku memiliki penghasilan yang tetap, semester depan aku juga tidak akan mengajukan tunjangan kemiskinan lagi. Kinnari Liu menyeringai, semester depan, bagaimana dengan sebelumnya? Tunjangan kemiskinan berasal dari uang sekolah teman-teman kita. Kamu mengambil uang hasil jerih payah kami untuk pergi makan dan minum. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Semuanya menurut kalian benar atau tidak? Benar. Beberapa gadis ikut mengerumuni, mereka seakan ingin menghakimi Angelin Wang. Kinnari Liu tertawa dengan sinis, akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ambil dulu ponselnya. Tiana Wang yang berada di samping merebut ponsel Angelin Wang lalu membantingnya ke lantai, suara retak terdengar lalu layar ponselnya langsung pecah. Kinnari menjulurkan tangannya mencengkram kerah baju Angelin Wang. Lihat, baju channel, Angelin Wang, pakaianmu sekarang kamu sangat mewah. Selesai berbicara, Kinnari Liu menarik kerah bajunya dengan kuat, lalu suara robekan terdengar, baju Angelin Wang koyak dan memperlihatkan pakaian kecil di dalamnya. Angelin Wang langsung menangis, dia meringkup di kursi sambil membungkus tubuhnya. Dia berusaha menghindar ke belakang. Kinnari Liu dan kawan-kawan langsung bersemangat. Cepat, keluarkan ponselmu, rekam dia dan buat wanita jalang ini menjadi populer. Setelah mendengar ucapannya, Tianna Wang mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam, beberapa gadis yang lain maju dan merobek pakaian Angelin Wang. Angelin Wang menangis dan memberontak, dia berjongkop dan masuk ke kolong meja. Tiba-tiba dia teringat dengan arloji yang Thomas Kinn berikan kepadanya, dia segera menekan tombol itu tiga kali berturut-turut. Seperti Vivian sebelumnya, setelah menekannya dia tidak merasakan apa-apa, jadi Angelin Wang menekannya beberapa kali lagi. Kinnari Liu yang berdiri di depan meja, menarik baju Angelin Wang. Wanita jalang, cepat keluar, tidak ada gunanya kamu bersembunyi di dalam. Kinnari Liu menariknya dengan kuat, baju Angelin Wang kembali koyak, bahu putihnya terpampang, dan teman-teman yang mengerumuninya mulai bersorak. Thomas Kinn yang masih belum terlalu jauh dari kampus Angelin, tiba-tiba mendapat panggilan pertolongan dari Angelin Wang. Dia langsung putar balik dan melaju ke sekolah Angelin. Kecepatan mobil sport ini sangat cepat, dia menginjak pedal gas sampai penuh, lalu dalam sekejap dia langsung tiba di gerbang sekolah. Hei, siapa kamu? Mobil tidak bisa masuk dari sini. Penjaga keamanan keluar untuk menghentikannya, tapi Thomas Kinn tidak menghiraukannya, dia menginjak pedal gas, dan mobilnya langsung menabrak pintu gerbang dan menerobos masuk. Thomas Kinn langsung mengikuti titik sinyal dan pergi ke gedung kelas Angelin Wang. Kalau mobil lain yang menerobos masuk ke dalam kampus, mungkin para mahasiswa akan takut atau waspada. Tapi yang menerobos masuk adalah mobil sport yang sebagus ini. Para mahasiswa tidak hanya tidak takut, mereka bahkan bersemangat dan semuanya datang mengerumuni sambil merekam video. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.